selamat menikmati Halo teman-teman, selamat datang kembali di GoRangers malam ini kita ada di salah satu villa yang terbengkalai di daerah Payangan ini jalannya sepi banget nih lewat sawah ini jam berapa nih? jam 1 tengah malam, 1 lewat 6 ini rumah penduduk juga gak ada nih nyari villa itu harus melewati sawah kita masuk sawah dulu dari cerita warga katanya sih pernah ada penampakan kudilana katanya di balai bunga sama gininya ayahnya katanya lihat bapaknya lihat orang yang besar hitam anaknya lihat kudilana oke lah teman-teman, jadi kita kita kesimak berdua, kita mau main adrenalin entah ini ntar kita masuknya kayak gimana reaksi, interaksinya di dalam dan disini memang udah dikenal emang bener-bener angker ya sama warga setempatnya jalan juga kesini udah jalan juga kesini udah jalan juga tadi kita masuk masuk banget bro dari luar jalan raya nih ke dalam nih jauh banget samping kiri sawah samping kanan kiri oke lah teman-teman, jadi ntar kita ngobrol lagi di dalam kita mau rasain interaksinya kayak gimana semoga banyak interaksi ya kita mau masuk dulu teman-teman ini kita mau melewati sawah kalau misalnya lihat jalan ini kayak gimana siap, siap kas oke, ini teman-teman sekitar kita lihat jalan sekitar ini jalanannya gelap banget mungkin yang tahu daerah sini yang tinggal di sini bisa tulis kolom komentar ya kita masuk dulu masih jauh? ini udah di lampu begini oh lampunya itu kalau puranya disana jadi masih ada lampunya nih nah ini sawah semua teman-teman kerasa nih dingin sama merindingnya jadi satu nih siap nih jalannya kayak gini pasah habis hujan juga tadi disini loh mimpunnya keras banget ngeri banget teman-teman jadi aku belum sempet ngecek sih sorenya kesini Willy udah sempet ya Willy? udah sorenya udah oke ini ada pohon ini pun Bali kayaknya dia dekat sama kasut poleng kita masuk luar mana nih? wah siapa nih? apa tuh? enggak ada pojok ini masih terawat loh gini nih apa namanya? oh rumputnya ini dapur gini ya dapur vilanya oh ini dapur vilanya ini masih bagus gini loh kayak vila-vila kuno gitu nah penampakan guntilanak tuh dimana dilihat? di balai bengong kayaknya yang disebelah sana kayaknya yang lagi satu ya? iya suastiastu nah ini kita ke bawah nih ada sungai gak sini? sungai kayaknya jauh dah di bawah kayaknya gak kedengaran sebegininya suara arusnya aku merinding sumpah kayak dapurnya disini kayaknya disini udah aku dilalak kan di dapurnya oh iya oh disini lah ah disini lah kemudian ini lah di belakang kebun lu di arah sini aduh kayak ada jalan dong apa? sumpah aku merinding mas uno itu ada bangunan lagi disana teman-teman ini di mengaturin canang dulu eduh apa? wih aku merinding sumpah ini ceria-ceria nak menjalan ya iya gak nak jalan gak lucu loh kalau kita lari nih sawah semuanya nah ini bangunan kuno banget teman-teman style kuno jadi kata willy ini villa yang pemilik villa memang suka yang kuno-kuno gini willy ya stylenya ya memang konsep villanya kuno juga yang punya villanya ini dari kalau nggak salah dari Belanda ya oh dari Belanda orang luar ya istrinya dari Malaysia kalau nggak salah kan sempat yang yang punya tanah ini sempat nyertain tentang sejarah-sejarah bilangnya semoga jauh tak ketemu ular loh kita kemana nih sekarang ke bawah gini juga ada ruangan bawah tanah tapi ini sih dikunci kayaknya pintu di bawah kita tangga sini tangga ini yang ini yang ini musik kalau nggak salah ap gini apa namanya buruh jawanya kayak disini kayak tidur kalau nggak salah disini kayak yang tempatnya katanya serem sama gini tempatnya tempatnya teman-teman sama buruhnya kenapa nih kaca bro beli ngopo nih kasurnya juga masih langsung gini persi kepala aku masuk sini Aduh nih jemuran nggak ya misi kita kemana wil turun langsung ke bawah ya ke tempat gini apa namanya ruangan bawah tanah itu kalau kamarnya dimana sini kamarnya di sana nanti dilewatin juga semangat dicin banget nih udah lumutan gini ya tanggalnya jadi nih listriknya masih nyala wil ya ya di atas kayaknya cuma yang di tempat tapu di wandelan nih kayaknya cuma sama di jalan masuknya jadi mohon-mohonnya ekstrim banget tempatnya sumpah aku merinding terus dari tadi lu wil kamu nggak merinding lu kalau sekarang sih belum nggak tahu ntar ada kolam juga kolam ikan teman-teman kita kemana nih sekarang nih wil ke pilihannya ke kamar-kamar ini pilihannya ini sih jadi kita cuma gini ya teman-teman ya mereview tempat eksplor bukan maksud menangkang merasakan sensasinya gimana sih ke tempat angker gitu adrenalin memperlihatkan bagaimana suasana malamnya teman-teman nah ini dah kita ketemu salah satu kamarnya nih siapa ande lampu udah lampu sekarang temen-temen sudah lampunya lah ngurih banget Oh ini jalan juga nih jalan temusan yang di atas oke oh ini kamarnya nih ah ini kamar bentuknya seperti kayak apa namanya bangun-bangunan kuno bali-bali kuno kayaknya di kunci sesama gini di kunci gak tuh wil di kunci kita atas kita sawah dan nih kita ke pinggir jadi berapa kamar nih wil kayaknya cuma ini aja kamarnya kayaknya satu aja satu aja kamarnya tapi halamannya luas banget ya luas dapurnya juga beda disana dapur oh kayak ini sewaan mudik ya apa tuh ini disana kayak ada orang yang ngomong itu masih nyala lampunya listriknya masih hidup berarti ini ini sih itu toilet ya ya udah mudah-mudahan merinding ini sih creepy banget temen-temen ini pintu apa emangnya nih perbatasan sama tengkal di samping kan oh sawahnya ini kayak toiletnya deh nih ya lah toilet itu gimana sekarang wil ke ruangan buatan ke ruangan buatan lewat mana wil coba sini kayak sini bisa turun nih ada ruangan lagi sana wil masih kayak ruangan apa namanya ada pipa-pipa penyalur air kayaknya di mana disana? di dalamnya di dalam ruangannya itu di sana? di bawah lewat mana nih kita? bawah ini dah lewat sini bisa kayaknya coba tiati wil kita ke hutan nih temen-temen ini hutan wil sebelah kita ini bukan kebun lagi udah udah hutan itu ginanya suara air gini oh ya saw sungainya jauh banget udah ini kedengeran tipis kedengeran kita nyari salah satu ruangan yang katanya angker juga temen-temen ada jalan beneran ya wil ada jalan nah ini lah mana wil sisiastu oh iyalah ada ruangan temen-temen di bawah di bawah sana ini ngeri banget nih nah tadi kita di atas sana tuh ini ruangannya di bawah ini ngeri banget sisiastu permisi oh di kunci gini digembok juga ya juga digembok temen-temen kita baliknya ke ruangan yang lain berapa ada ruangan seni banyak cuma itu aja sih pilihannya cuma satu dapurnya satu sama wantilan tadi tangga kebawah itu masih mana tuh udah ini tuh ada sih candi coba kesan aja ya oke kita ke candi permisi oh ini tangganya baru ketemu tangga ini tadi gak kelihatan loh kita jalan-jalan malam beserta malam teman-teman beserta mistis beserta mistis kita tembus lagi di ruangan yang tadi candi-candi kuno-kuno kayak candi-candi apa namanya bali-bali kuno oh siang sekali ke gembok temen-temen gak bisa masuk kita loh kita turun tangga lagi nih nah ini kolam renang ini kayak gini gak kolam renang kayak gini udah gak terawat gininya kolam ini kolam renangnya di pinggir tebing nih kita lihat ke bawah ya udah tebing di bawah nih udah hutan udah hutan nah kalian bisa lihat nih sampai gak senternya nah oh bunyi tuh ya hidup 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 di sana-sana kayak sandi gini ya takut nih temen-temen sumpah ini udah-udah roboh nih bangunannya udah roboh oh ini oh coba denginya ya perwatas nih itu onnarnya juga gini ngambil-ngambil foto pilahnya gitu di ntar dijual di gininya di negaranya gitu mahal harga gini Oh jadi dia bikin kayaknya ini tempatnya disoin untuk foto juga ya ada juga yang gini yang inap juga kayaknya sih teman yang suka-suka hal-hal kuno-kuno gitu kan foto wedding gini kuno jadi waktu itu yang yang melihat kuntilanak disini sama orang hitam tuh kan enggak malamnya kesini jam misalnya tuh maghrib ya maghrib Oh istilahnya balingan dikala kita naik aja udah nggak tenang disini semangat kita naik aja teman-teman sumpah aku denger suara aneh-aneh tadi suara kaki-kaki gitu ada yang lempar ada yang lempar disini ada yang lempar di sana lah di sini kita tarik di bawah sini loh teman-teman ah dilempar kita review-an di depannya teman-teman ya ini kita berada tepat di tengah-tengah sawah nih loh udah ngos-ngosan sebenarnya nahan takut semuanya gini barang-barang kuno-kuno ini digembok juga temen-temen kegembok banyak juga yang gini apa namanya Hai Dungu Seperti orang lagi disini aku takut sumpah aku berduanya ketakutan teman-teman apalagi wilayah ujinali sendiri kayak bikin Nusa tuh loh Aduh murid banget lah ada orang berbicara itu kan di bawah yang tadi sempat dilempar Hai Hah Oke Pak ya Hai Kak ngobrol-ngobrol gitu kan dilempar tadi disana udah merinding deh tuh kan lagi lagi tuh lagi tuh wil mundur wil Hai kalau yuk terus tidak saat dari tadi di samping kiri terus di samping sampai kita dilempar-lempar Hai musik sumpah aku udah merinding banget teman-teman perumahan udah jauh disana disana juga jauh udah sawah sama hutan sampai sana udah hutan Hai itu balik dulu aku udah merinding banget kalau sesuai foto sih disini kuntilanaknya kalau yang dibilang foto dikirim tuh ya dikirim kuntilanaknya disini kayak tadi kayak ada baru masuk tuh kayak ada orang ngitip-ngitip disana kan saya juga oh oh gitu ya ya orang mundur lho orang teriak lho berapa kali lah suara tuh itu geram-ngitip itu udah sumpah merinding teman-teman ini kalian rasain deh kalau sensasinya kayak gini berdua di tengah hutan sawah gini Hai Kak ada orang tipe-tipe dari tadi sana kan terus nyantar terus kesana Hai udah tiga kali suara gram sebelum kamu bilang geram tuh aku waktunya itu kan geram-geram jadi ini kita mau turun ke sawahnya lagi mana dia tadi kita lompat tembok nih ya kita udah ada eksplorernya nih kerasa banget adrenalinnya kita berdua merindingnya dapat interaksi juga ada barusan suara lemparan suara orang mengeram jelas banget gininya apa namanya lemparan jelas banget dua kali-dua kali dilempar dua kali bro kita masih di sawah nih kita mau ke turun ke motor oke teman-teman jadi mungkin buat teman-teman yang tinggal di bayangan tahu tempat ini silahkan tulis kolom komentar oke men jadi buat kalian yang punya tempat rekomendasi yang bisa di eksplor silahkan tulis kolom komentar makasih banyak udah klik video ini jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe see you next video bye bye you selamat menikmati